Pemirsa diketahui dua negara Asia Tenggara atau yang biasa dikenal dengan ASEAN memainkan pertandingan FIFA Match Day pada Rabu 14 Juni secara bersamaan di lokasi yang berbeda. Malaysia menghasilkan kebenangan atas pertandingan FIFA Match Day melawan Kepulauan Solomon di Sultan Mizan Zainal Abidin Stadium. Sementara tim nasi Indonesia tak semujur Malaysia karena berhasil ditahan imbang 0-0 oleh Palestina di Stadion Gelora Bung Tomo, Surabaya. Tim besutan Kim Paingon itu menang dengan skor besar 4-1 atas Kepulauan Solomon. Empat gol Malaysia dicetak oleh Paulo Jose di menit ke-40, kemudian Arief Aiman Hanapi di menit ke-45, kemudian Sava Wirasit di menit ke-77, dan Lituk di menit ke-90. Sementara itu satu gol dari Kepulauan Solomon dicetak oleh Rafael Leai, pada menit ke-11. Selanjutnya, Malaysia masih akan melawan Papua Nugini untuk pertandingan kedua di FIFA Match Day Juni ini. Tak seberuntung Malaysia, tim nasi Indonesia tidak berhasil memetih kemenangan pada FIFA Match Day Juni ini. Tim besutan Sinteyong ini bermain melawan Palestina dengan hasil yang imbang. Tidak ada gol yang tercipta pada pertandingan tersebut, meski Indonesia memiliki banyak peluang. Selanjutnya, diketahui tim nasi Indonesia akan melawan Argentina di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta pada Senin 19 Juni mendatang. Namun begitu, tim nasi Indonesia dan Malaysia memiliki satu kesahamaan meskipun hasil pertandingan. Pertama, FIFA Match Day Juni ini memang berbeda. Kedua negara serempun ini tidak beranjak pada ranking FIFA pada Rabu 14 Juni kemarin. Dalam FIFA Match Day kali ini, tim nasi Indonesia dan Malaysia memiliki lawan yang jomplang. Tim nasi Indonesia sendiri menghadapi dua negara kuat yang levelnya jauh di atas. Perlu diketahui, perolehan poin dalam FIFA Match Day ditentukan melalui bobot lawannya. Malaysia sendiri merauh tambahan poin sejumlah 5,21. Hal ini didasarkan karena Harimau Malaya itu mengalahkan negara yang tidak jauh dari posisinya. Malaysia menempati posisi ranking ke-138 FIFA, sedangkan Solomon berada di peringkat 134 ranking FIFA. Atas tambahan poin itu, Malaysia belum mampu menggusur Turkmenistan pada posisi 137 ranking FIFA. Sedangkan tim nasi Indonesia yang hanya meraup hasil imbang tetap mendapatkan tambahan poin. Seharusnya Garuda Senior sendiri mendapatkan tambahan sejumlah 6,77 jika menang. Karena pertandingan diakhiri dengan hasil yang imbang, maka tim nasi hanya mendapatkan 1,77 poin saja. Perolahan itu hanya mempertebal koleksi poin di peringkat 159 ranking FIFA. Tim nasi Indonesia gagal menyalip Liberia pada peringkat 158 ranking FIFA. Kemudian terkait alasan, Garuda Senior tetap mendapatkan poin karena berhasil menahan lawan yang peringkatnya diketahui lebih di atas, yakni bertengger di posisi 93. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!